Berjalan di atas tambang dengan setinggi di atas lima meter, sahabat. Ya, untuk semburan dia memang belum pantas. Memang tidak masuk di akal ya, Pak? Sarai di mana, tata asli, nak? Eh, tata, di kasur, tak di mana? Saya untuk di kasur, tak di mana-mana. Oh, di tanah, ya, tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan cendal SMSC Selina. Oke, di konten kali ini saya tepatnya berada di Desa Marga Jaya, Kecematan Lemah Sugi, Kabupaten Majalengka, sahabat. Di konten kali ini saya akan bersilaturahmi lagi ke Delatip. Di konten kali ini si Delatip itu yaitu mau belajar debus lagi, sahabat. Si Delatip ini mau tiduran di atas tambang ya. Untuk cerita lebih lengkapnya lagi, Seperti biasa, buat kalian yang belum berlangganan dengan channel saya, Tolong jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di share juga, sahabat, ke seluruh sosial media agar channel saya semakin berkembang. Dan saya pun lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, buat kalian yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe ke channel saya, Saya doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, Di panjangan umurnya, dilancarkan rizkinya. Dan tentunya semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin. Ya Rabbah Alamin. Oke, sahabat, kita telusuri saja jalan untuk menuju ke rumah di si Delatip ini, sahabat. Tengah sawah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jalanan seperti ini, sahabat. Kita lewatnya ke sawahnya saja. Karena di situ, saya takut ada ular. Jadi lewatnya langsung ke sawahnya saja, sahabat. Selamat menikmati. Itu jalanan seperti ini, sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gak dipanen gitu ya maksudnya gimana gitu sampai pada jatuh ini kalau di daerah saya ini kayak gini ini warna kayak gini aja juga udah dipanen ini jadinya kambil sama saya sangat disayangkan sekali ya ini tidak mensyukuri nikmat Allah udah capek-capek nanam udah merah seperti ini gak mau dipanen maksudnya gimana ini orang betul-betul tidak mensyukuri nikmat Allah jadi apa yang Allah sudah kasih yaitu contohnya ini menanam menanam tomat seperti ini udah merah kayak kan tujuannya kalau petani itu menanam tomat itu yaitu menjadi buah tomat seperti ini kalau sudah merah kan biasanya dipanen ini mah gak dipanen dibiarkan entah mau dijadikan apa ini oke langsung lanjut aja ya sahabat ke rumah di letik ya selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.